Hai sudah normal gambarnya ya udah bagus ya jangan lupa bagi yang belum subscribe ya klik subscribe like dan beri komentar setelah share ke teman-teman Oke kita lanjutkan ya ini adalah sebuah TV LED ya mereknya LG untuk permasalahannya ya TV ada TV ini ada suara tapi gambar gelap total jadi kayak posisi di standby atau dimatikan ya layar tuh enggak ada cahaya sama sekali ini saya akan nyalakan ya TV-nya Oh ya sudah gedip-gedip ya udah mati ini standby-nya ini gedip-gedip berarti proses ya suaranya keluar gambar nih sama sekali ya enggak ada ya dan tidak ada cahaya sama sekali Nah kalau kita dekati itu ada bayang-bayang ya ada bayangan Nah itu ya ada bayangan ya gerak-gerak bayangan mungkin tidak begitu terlihat ya Nah ini kemungkinan besar ini yang rusak adalah bagian pencahayaan atau bike lightnya namun apakah benar itu Ayo kita bongkar bersama-sama dan cek apakah yang rusak bike lightnya ya dan ini adalah sebuah TV ya dengan model ya 28T L430 V ini adalah jenis TV sekaligus monitor Oh ya ini sudah saya buka ya penutupnya ya kemudian tampilan dalamnya seperti ini ya ini ini menggunakan tikon yang menyatu ya jadi bukan menggunakan tikon luar kemudian disini main bot driver bike light dan juga power supply menyatu jadi satu nah sebelum kita membongkar atau mengganti lampu backlight ya di dalam ini kita nanti akan bongkar maka sebaiknya kita tes dulu apakah disini ada tegangan atau tidak ya untuk tegangan bike light harus dipastikan terlebih dahulu ya agar nanti tidak salah analisa karena banyak juga di teman-teman gitu teman-teman kita yang kadang-kadang mengira-ngira atau sesuai dengan panduan yang ada di banyak di channel-channel YouTube backlightnya tapi ternyata bike lightnya tidak apa-apa ternyata yang bermasalah di bagian driver ini ya kita cek dulu tegangannya ya tadi disini ya terukur 21,7 untuk output yang ke lampu bike light namun saya akan ukur nah disini terlihat ya ada elko yang melembung ini adalah elko untuk tegangan drivernya ya ini 19,1 atau 19 volt kemudian ini elko yang untuk tegangan utama ya topor utama ini 12 volt ini juga normal ya kemungkinan dengan elko ini yang bermasalah kita akan ganti ya disini terlihat menggunakan elko sebesar 35 A330 mikro 35 volt seharusnya tegangannya itu di atas 25 volt pada saat posisi standby dan pada saat di on kan atau saat bekerja harusnya tegangannya drop ya karena dimakan oleh bagian driver bike light ya ini tadi ada kapasitor yang dua tadi rusak ya saya udah ganti dengan menggunakan kapasitor dengan voltase yang sama yaitu 35 volt namun saya menggunakan 1 kapasitor ya 1000 mikro karena yang tadi 330 itu kurang lebih sekitar kalau 2 itu berarti jumlah di jumlah ya jadi 330 kali 2 itu 660 mikro karena kita nyari elko yang nilainya segitu susah saya jadikan satu aja ya lebih besar mikronya lebih bagus dan voltasinya tetap setelah itu kita akan coba ya ukur tegangannya ya saya ukur ya tegangannya disini sudah 32 volt 31 volt ya 31,9 atau 32 volt dan bisa kita lihat disini lampunya sudah juga menyala ya ini ada lampunya menyala kita di elko nya ya tadi 19 ketika belum diganti sekarang 16,7 ini normal malah 16,7 karena tadi nah ini untuk tegangan utamanya 11,7 jadi tadi karena belum ada backlight kemungkinan kayak belum dibebani ya sekarang tegangannya ya backlight sudah keluar 31,9 normal ya jadi untuk tegangan kerjanya ini untuk ini adalah 16,7 ya suara udah keluar jadi ya demikian semoga bermanfaat jadi ini yang rusak ya kapasitor filternya yang untuk driver untuk mencatu driver bike lightnya yang bermasalah kita lihat ya gambarnya kita lihat gambarnya ya sudah normal gambarnya ya udah bagus ya jadi demikian ya semoga bermanfaat jangan lupa bagi yang belum subscribe klik subscribe ya untuk memberi dukungan channel ini dengan subscribe jadi ketika saya upload video pertama kali atau terbaru nanti teman-teman yang pertama kali mendapat pemberitahuan terima kasih saya memang gak kenal ya sangat selamat menikmati